Indonesia mempunyai tokoh Charlie Chaplinnya sendiri. Komedian ini bernama Asmuni. Penampilannya mirip dengan kumis kecil ala diktator Jerman, Adolf Hitler. Bedanya, Asmuni tidak pakai topi bulat dan jas hitam. Dia pakai belangkon dan pakaian tradisional Jawa. Lawakan khas Asmuni adalah berpura-pura jarinya menusuk matanya sendiri. Dan penonton pun tertawa-tawa oleh tingkah pola Asmuni yang konyol ini. Selain itu, Asmuni juga dikenal dengan celetukan-celetukan lucunya. Seperti hil yang mustahil. Yakni memutar balik kata-kata hal yang mustahil. Dan juga tunje poin. Yang maksudnya adalah tunde poin. Saking tenarnya celetukan ciptaan Asmuni, Hil yang mustahil pun jadi judul dari film biografi Srimulat, karya Fajar Nugros yang belum lama ini tayang di bioskop-bioskop. Asmuni memang identik dengan grup lawak Srimulat. Ia bergabung dengan aneka Ria Srimulat di tahun 1976 di Surabaya. Dan dia terus setia dengan grup itu. Asmuni merupakan salah seorang bintang dan juga pemimpin Srimulat. Grup lawak ini boleh dikata memang legendnya komedi di tanah air. Bahkan mungkin dia lebih besar dibanding warkop DKI-nya Om Indro. Berbeda dengan stand-up komedi zaman sekarang, lawakan Srimulat berupa lakon cerita yang dimainkan banyak orang. Seperti main drama, para pelawak memainkan sebuah cerita. Mereka punya peran masing-masing dan kemudian berimprovisasi membuat kelucuan-kelucuan. Akar lawakan Srimulat sendiri adalah lawakan tradisional dagelan mataram dan ludruk. Di panggung, mereka sering bermain dan melawak memakai bahasa Jawa. Tapi, seiring keterkenalan mereka secara nasional, kemudian mereka kerap juga memakai bahasa Indonesia. Di dirikan tahun 1951, Srimulat mampu bertahan hingga 70 tahun kemudian. Di masa jayanya, di dekade 70-an sama 80-an, grup ini sampai punya 4 markas. Di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Jumlah pelawak yang bergabung dengan grup ini sempat mencapai seratusan orang. Bintang-bintang Srimulat, selain Asmuni sendiri, bahkan banyak yang masih eksis sampai sekarang. Seperti komedian Nunung, Tessy, Kadir, dan juga Tarsan. Lebih dari kelucuan yang di panggung, Asmuni adalah seorang pemimpin dan pengayom. Ia sosok yang dituakan dan jadi teladan di dalam maupun luar panggung. Asmuni adalah pemimpin Srimulat di Jakarta. Rumahnya di daerah Slipi di Jakarta Barat. Jadi tempat singgah, tempat tinggal sementara untuk para pelawak muda dari berbagai daerah yang hendak mengadu nasib di ibu kota. Toto Asmuni lahir di sebuah dusun bernama Diwak di Jombang, Jawa Timur. Tanggal 17 Juni 1932. Dia awalnya anggota TNI, tapi khusus di bidang seni dan budaya. Karir awalnya adalah penyanyi di Orkes Angkatan Bersenjata. Tahun 1950, Asmuni tampil bersama Orkes Angkatan Darat, namun kemudian diminta membina Orkes Musik Angkatan Laut di Surabaya. Di dunia tarik suara, Asmuni sempat menelurkan album Piringan Hitam dengan judul Sungai Barito. Ini bukti bahwa di dunia tarik suara, Asmuni sebenarnya bertalenta. Tapi, dia tidak pernah benar-benar sukses dan mencapai ketenaran. Di luar kegiatan ketentaraan, bersama dua orang adiknya, Asrofah dan Asmawati, Asmuni juga aktif membesarkan Orkes Mawar Bersemi yang dibentuk ayah mereka. Waktu itu, bagi Asmuni, musik adalah jalan hidupnya. Keyakinan ini, kemudian runtuh tatkala dia bertemu dengan seorang pelawak legendaris yang sudah malang melintang di dunia hiburan gelak tawa tanah air. Sosok itu adalah Bing Selamet, pelawak yang berjaya lewat grup Kuartet Jaya bersama Edi Sud, Ateng, dan Iskat. Dalam satu kegiatan Orkes Musik Angkatan Laut, Asmuni berjumpa dengan Bing Selamet. Dua orang dari bidang seni berbeda itu langsung akrab terlibat obrolan sersan, alias serius tapi santai. Mereka bercanda, berkelakar, dan saling bertukar pikiran. Perbincangan ini menumbuhkan minat Asmuni untuk melirik dunia lawak. Bing Selamet berhasil meyakinkan dia tentang prospek hiburan lawak di mana persaingan tidak sekeras dunia musik. Sayangnya, interaksi Asmuni dan Bing Selamet ini tidak berlangsung lama. Bing Selamet harus kembali ke Jakarta dan Asmuni tetap di Surabaya. Tapi, momen ini menjadi awal Asmuni berpikir untuk banting setir dan menjadi komedian. Yang ternyata kelak memang bakal membawanya ke puncak ketenaran. Setelah selesai berdinas di Angkatan Laut, Asmuni mulai menekuni dunia lawak. Tahun 1967, di usia 35 tahun, dia bergabung dengan grup Sandiwara Lawak, Lokaria, pimpinan Amang Rahman di Tegal. Ternyata, aksi perdana-nya dinilai sangat mantap dan sangat lucu. Banyak penonton yang suka dengan penampilan dan lawakan Asmuni. Waktu itu, Asmuni belum menggunakan aksesoris kumis tipis sebagai ciri khasnya di panggung. Dia tampil biasa dengan atribut dan busana seperti anggota grup lainnya. Tahun 1976, Selamat Teguh Raharjo, pendiri grup lawak Anekaria Srimulat yang bermarkas di Surabaya sedang dalam kesulitan. Kreativitas grup Srimulat mandek dan akibatnya jumlah penonton mereka menurun. Dia butuh darah segar. Maka, dia pun memboyong banyak pelawak Lokaria ke Srimulat, termasuk Asmuni. Asmuni bergabung dengan Srimulat di umur yang sudah 44 tahun. Waktu itu, Anekaria Srimulat punya gedung pertunjukan sendiri di area Komplek Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya. Asmuni pun kembali ke Surabaya. Lewat grup lawak legendaris Srimulat, nama Asmuni mulai menanjak dan semakin cemerlang. Celetukan-celetukan khasnya selalu sukses membuat penonton terpingkal-pingkal. Beberapa waktu kemudian, Asmuni menemukan ciri khasnya. Dia tampil dengan kumis kecil ala Hitler dan Charlie Chaplin. Bedanya dengan mereka, Asmuni menggunakan pakaian tradisional dan belangkon. Di sepanjang dekade 70-an, Asmuni membangun karir lawaknya di Surabaya. Tapi di tahun 1984, dia memutuskan pindah ke ibu kota Jakarta yang menawarkan kesempatan dan peluang finansial lebih besar. Waktu itu, umurnya sudah 52 tahun. Tidak mudah lagi untuk mulai merantau. Langkah Asmuni ini kemudian diikuti beberapa anggota Srimulat lainnya, seperti Tarsan alias Toto Muryadi dan juga Mami. Di ibu kota, Asmuni dan kawan-kawan membangun Srimulat Jakarta, cabang dari Srimulat Surabaya. Asmuni jadi pemimpin dan yang dituakan. Waktu pertama kali tiba di Jakarta bersama istrinya Astina, Asmuni menyewa rumah di Bilangan Selipi, Jakarta Barat. Di rumah kontrakan ini, Astina membuka usaha warung rujak cingur, makanan khas Jawa Timur, dan ternyata cukup sukses. Warung ini di kemudian hari membuka cabang di Trawulan, Jawa Timur. Di akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an, Srimulat menghadapi tantangan berat. Televisi menggusur bisnis pertunjukan panggung. Penonton Srimulat langsung menurun dengan drastis. Orang-orang lebih suka nonton TV, gak perlu keluar rumah dan gratis. Untungnya, di bawah pimpinan Jujuk Juwariyah, dengan bantuan penuh Asmuni, Srimulat bisa bangkit dan merambah dunia televisi. Waktu itu, di bawah binaan Jenderal Agung Gumelar, mereka berhasil masuk ke stasiun televisi Indosiar. Mereka tampil mingguan di televisi hingga nama-nama para pelawak Srimulat populer kembali. Pekerjaan-pekerjaan di luar televisi pun banyak mengalir lagi ke kelompok ini. Di masa tuanya, Asmuni pindah ke Trawulan dan mengurusi bisnis kulinernya di sana. Ia meninggal tanggal 21 Juli 2007, di umur 75 tahun, dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Desa Diwak, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!